Intro Assalamualaikum Bupati Pandeglang Ibu Irna Nangulita Waalaikumsalam Alhamdulillah Ibu sehat Alhamdulillah Lagi ramai Ibu nih Oh gitu ya Iya katanya sekarang muncul Ya pasti kan namanya pilkada ada kompetitor Masalahnya ramai Beberapa calon Nah tanggapan Ibu gimana tuh sebagai petahanan Kan dari awal Ibu sampaikan Ibu apresiasi Putra daerah Calon atau kandidat yang ingin Bersama-sama membangun Pandeglang Kan hak asasi mereka Jadi kita harus apresiasi Welcome Positive thinking Agar kita bisa sama-sama membangun Pandeglang Dan masyarakat juga Tercerahkan Teredukasi Untuk punya beberapa pilihan Siapa nanti yang Bisa membawa program Visi-misi yang baik Buat kesejahteraan masyarakat Pandeglang Kan Pandeglang ini Dekat dengan Jakarta Tapi posisinya ada di Banten Selatan Yang kualitasnya sangat tinggi Dengan Banten Utara Yang sudah maju lebih dulu Jadi memang harus butuh Pemimpin yang komit Yang konsisten Untuk membawa perubahan Di Pandeglang Jadi Ada calon-calon lain Ya menarik ya Berwarna Terus jadi Paling banget Buat kita gitu Hingga nyumbang gagasan Dalam posisi politik Kedepan Pilkada ini bisa menjadi Role model Bisa menjadi percontohan Bahwa suara bisa bulat Kompak Kondusif Ingin menunjukkan bahwa Pasca tsunami Di tengah pandemi COVID ini Kita bisa tetap menjaga Silaturahmi Kekompakan Untuk bersama-sama Mimpi Membangun Pandegang Lebih maju Di tengah pandemi Kondisi memang pembangunan Sekarang kan Nol pembangunan Karena semua Kegiatan yang harusnya Membangun infrastruktur Digeser untuk Penanganan COVID Jadi masyarakat Kan juga sebagian Kecewa Jadi Dengan kecewaan Tetapi kan Tidak perlu kita mengeluh Kita sama-sama Untuk membangun Pandeglang ke depan Artinya Ibu Sekarang Kalau membangun Koalisi agak gemuk Tujuannya adalah Kebersamaan Bukan Ya kan Satu platform Agar kita Punya tujuan sama Ya meminimalisir konflik Ya Walaupun berbedaan Pendapat itu adalah Kekayaan ya Kasana kita ke depan Untuk membangun Pandeglang Dengan banyak yang Mengusung Dan saya yakin Parpol-parpol yang lain Juga kan Ya menggait surveyor Gitu ya Siapa sih yang Yang bisa Apa Mumpuni untuk suaranya Kasnya tertinggi Di Pandeglang Pastikan punya data Ya punya Track recordnya Si A Si B Si C tuh Udah dalam Survei mereka Beliau-beliau Gitu parpol Jadi Percaya diri dengan Data Dengan Hati masyarakat Ibu percaya dengan itu ya Ya Walaupun Saya Dengan tanto Membangun Pandeglang Memang belum Secara keseluruhan Terbangun Kan baru Tiga tahun Setengah Empat tahun Ada tsunami Dan lain sebagainya Jadi Pemasalahan tidak mudah Membangun Pandeglang Sehingga Alhamdulillah Saya berharap Kedepan Kita tetap Memantapkan Tadi Di pertaniannya Di maritimnya Di pariwisatanya Dan di investasi Yang lainnya Agar Yang dimana Sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR JPN Pandeglang Sekarang menjadi Kawasan industri Walaupun tadi LP2B nya Kami jaga Lahan pertanian Berkelanjutan itu Tetap tidak boleh Beralis fungsi Nah kesanalah Kita menuju Ke Kemandirian fiskal Sekarang kan Masih mengandalkan pusat Nah kita butuh Parcol-parcol Yang punya komit Men yang sama Membangun mimpi Untuk Pandeglang Kedepan Lebih cepat Kemajuannya Untuk Mengejar Ketertinggalan Yang ada di Pandeglang Ini pertanyaan Terakhir nih Ibu Tantangan terberat Kedepan Pandeglang Itu menurut Ibu Sebagai pertahanan Yang sekarang menjawab Apa itu Ya jadi Paradigma Bersikirnya Kita kan Masuk di era Kompetisi global Pandeglang Harus disentuh Oleh swasta Jadi kami harus Pendekatan dengan Seluruh masyarakat Memangkan karakteristik Masyarakat Pandeglang Memang beda Harus ada pendekatan dulu Ke para alimu ulama Untuk bisa menerima Para swasta Bersama-sama Membangun Dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang Dan masyarakat Agar Adalah Menciptakan Tampangan pekerjaan Ya Adanya industri Walaupun kita tata Ada regulasinya Untuk Dimana industri Pertanian Yang dimana juga Butuh anak-anak kita Yang selama ini Bekerja jadi buruh Di luar Atau ada ekspert-ekspert Yang selama ini Bekerjanya juga Di luar Pandeglang Mengapa tidak Kita bangun Pandeglang Bersama-sama Dimana lahannya Sangat luas Jadi memang Kami sedang mendorong Investasi di Pandeglang Kawasan ekonomi Kan memang Pergerakannya Ya Tidak terlalu Signifikan Jadi mesti Didukung oleh Semua pihak Baik BUMN Pemerintah pusat Donor Suasa Bersama-sama Membangun Pandeglang Yang Metabene 111 km Pandeglang dari Jakarta Tapi kan Sekali masih Ngandelin pusat Nah Suasa harus masuk Di Pandeglang Bokir-bokir Para investor-investor Yang profesional Yang Bonafit Harus bisa juga Bersinergi dengan Para petani Soal infrastruktur Ibu juga Mengakui bahwa Apalagi Iya Saya masih punya hutang Dengan Tanto Harusnya tahun ini Kami membangun jalan 300 km Hutang ke masyarakat Bukannya ya Hutang dengan masyarakat Kan saya baru Membangun jalan Baru Hampir 61% 62 lah Jadi Jalan rusak 38% Sekian Ya memang berat Semuanya kan Pengen dibangun Tapi kan gak mungkin Saya berharap Lebih kepada Orientasinya kepada Kualitas Jadi banyak yang Betonisasi Kalau kami mau Ambil Apa ya Populis Begitu ya Kami bangun aja Dengan hot mix Tetapi kan Satu dua tahun Berusak Jadi kami jaga Kualitas Walaupun memang Hanya dua kilo Tiga kilo Tetapi kami Jaga kualitasnya Sampai puluhan tahun Usia manfaatnya Dengan botonisasi Jadi mohon kesabarannya Para masyarakat Yang memang kami Belum menyelesaikan tugas kami Semoga ada Ijin Allah Dukungan masyarakat Kami bisa melanjutkan Tugas-tugas kami Yang belum selesai Demikianlah wancara saya Dengan Bupati Paneglang Ibu Yirnan Arulita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!